Bagaimana cara kita ketika kita tidak mood di dalam konteks yang tepat Ketika kita mau melakukan sesuatu yang membutuhkan mood baik Tapi mood kita lagi tidak enak Caranya akan kita belajar di dalam video ini Oke, masih di video Danang Basukur Sikolog Pada video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan mood kita Saya paham bahwa tidak seharusnya kita senang ketika ada di waktu sedih Kemudian ya, waktu kita berkabung Kita ya nggak harus meningkatkan mood menjadi lebih baik Jadi senang, gembira, dan sebagainya Nggak, nggak seperti itu Saya nggak berbicara tentang meningkatkan mood di konteks yang tidak tepat Saya berbicara tentang Kalau kita konteksnya tepat Kita mau presentasi, kita mau ujian Kita mau ketemu orang, tapi kita lagi nggak mood Kita kok merasa cemas, kita kok takut ditolak, dan seterusnya Itu yang saya maksud, kita mesti meningkatkan mood secara sengaja Bukan berarti kita lagi berkabung, lagi sedih Lalu kita mengingkari kenyataan, lalu kita memperbaiki mood Nggak, nggak, nggak Itu mesti diterima Perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan marah sama orang Itu mesti diterima Setelah itu dilepasin Maksud saya, dihilangkan Tapi diterima dulu Jangan sampai kita itu menahan itu dan membiarkan itu ada di dalam tetap Tetapi pura-pura nggak ada Nah, itu nggak bener Maksud saya adalah Bagaimana cara kita ketika kita nggak mood di dalam konteks yang tepat Ketika kita mau melakukan sesuatu yang membutuhkan mood baik Tapi mood kita lagi nggak enak Caranya akan kita belajar di dalam video ini Caranya begini Sekarang fokus pada suara saya Fokus pada suara saya Dan ikuti apa yang saya katakan Sekarang tutup mata Anda Lalu bayangkan peristiwa yang dulu pernah terjadi Yang itu menyenangkan Anda Yang membahagiakan Anda Yang Anda merasa menang di situ Yang Anda merasa bangga pada diri Anda sendiri Yang Anda merasa bahwa Ini adalah kehidupan yang baik bagi saya Udah ya Jawab pertanyaan saya di dalam hati Anda tetap menutup mata Oke Kapan itu terjadi? Waktu apa itu terjadi? Apa yang Anda lakukan? Apa yang terjadi di situ? Apa yang dikatakan orang-orang kepada Anda? Apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri? Oke sekarang munculkan perasaannya Munculkan perasaannya Oke Perasaannya ada di mana? Di dada, di perut, ada di mana? Oke Kalau sudah Kalau sudah ketemu di dada atau di perut Tempelkan tangan kanak Anda di sana Di dada atau di perut Sudah? Oke Kalau sudah dibuka mata Buka mata sekarang dan lihat saya Jadi ketika Anda sudah menemukan perasaan Anda Misalkan di dada Anda Fokus ke perasaan itu Fokus ke perasaan itu Rasakan perasaan itu di situ ya Lalu tingkatkan menjadi 10 kali lipat Anda bisa mengimajinasikan itu Ya Dari misalkan 0 Jadi 10 kali lipat Ya Anda bisa mengimajinasikan itu Menjadi 10 kali lipat Lebih kuat daripada sebelumnya Oke 10 kali lipat Tingkatkan Nah Semakin Anda fokus pada perasaan itu Dan Anda Berniat untuk meningkatkan Kualitas perasaan itu Maka dia akan semakin Besar Kualitasnya Yang berikutnya Adalah Sebenarnya perasaan itu memiliki Gerak Memiliki gerak Memiliki Arah putaran Dia berputar sebenarnya Kalau Anda bisa rasakan dia berputar Jadi putarannya itu bisa seperti ini Set Ya kan Atau putarannya bisa seperti ini Ya Di depan Atau di belakang Atau putarannya begini Set Ya kan Anda putarannya juga begini Kebalikan Nah Anda rasakan aja Perasaan Anda muternya gini 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 Atau begini Ya Anda rasakan Kalau misalkan putarannya begini Oke Rasakan seperti itu Anda rasakan Anda tutup mata dan Anda rasakan Lalu Putarannya Anda percepat Semakin lama Semakin cepat Semakin lama Semakin cepat Seiring dengan berjalannya waktu Beberapa detik Anda percepat Sangat cepat Sangat cepat Seperti Anda mengayuh sepeda Rasakan putaran energinya Rasakan putaran perasaan itu Semakin lama Semakin cepat Semakin lama Semakin cepat Cepat sekali Cepat sekali Ketika sudah ada Sampai di puncak Perasaan itu Sebarkan ke seluruh tubuh Bayangkan Rasakan Perasaan itu Menyeber ke seluruh tubuh Lalu setelah itu Buka mata Oke Yuk kita latihan sekarang Ikuti kata-kata saya Ya Apapun yang saya katakan Tolong diresapi Dan dimunculkan dalam Pikiran Anda Oke Good Sekarang tutup mata Tutup mata Tutup mata Anda Tutup mata Anda Oke Bagi Anda yang belum tutup mata Tutup mata sekarang Tutup mata Relax dan santai Munculkan peristiwa yang tadi Sudah Anda Akses ya Perasaan yang menyenangkan itu Peristiwa yang menyenangkan itu Ingatan-ingatan Anda Tentang peristiwa yang menyenangkan Dimana itu Yang memunculkan perasaan yang senang Bahagia Gembira Damai Ataupun Perasaan menang Oke Kapan waktu itu Oke Siapa aja yang ada disitu Anda bisa melihat semuanya dengan jelas disitu Coba Anda ingat-ingat lagi Apa yang membuat Anda senang Apa yang membuat Anda bahagia dan bangga Misalkan Ada siapa saja disitu Apa yang mereka katakan pada Anda Apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri Dan sekarang Munculkan perasaannya Silahkan munculkan perasaannya Munculkan perasaan bahagia Gembira itu Oke Sekarang fokus kepada Perasaan itu ada Di bagian tubuh Anda yang mana Di dada Di perut Atau di mana Oke Kalau sudah ketemu Tempelkan tangan kanan Anda disana Tempelkan tangan kanan Anda disana Oke Bagus sekali Nah sekarang Rasakan Energinya disitu Tingkatkan menjadi 10 kali lipat 1 2 Dan 3 10 kali lipat sekarang 10 kali lipat 10 kali lipat 10 kali lipat Rasakan puterannya Dan sekarang Imajinasikan Rasakan Perasaan itu bisa diputer 1 2 Dan 3 Puter sekarang Puter terus Puter terus Puter terus Semakin cepat 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 1 2 Dan 3 Seberkan seluruh tubuh Oke Good Tarik nafas yang panjang Tarik nafas yang panjang Tuka mata Oke Good Gimana rasanya? Gampang ya Mubah mood ya Silahkan tuliskan di komen Pengalaman Anda Mencoba cari Silahkan tuliskan di komen Kita sharing ya Kita tanya jawab Silahkan tuliskan di kolom komen Tentang pengalaman Anda Mencoba Teknik yang Saya berikan ini Salam dari saya Danan Bas Goro Psikolog